Ken, om mau tanya, kalau ini apa ini? Ken pasti bingung. Untuk berta. Usus besar. Usus besar. Ini apa ini? Hantung. Kupinya apa ya jantung itu ya? Pempa. Pempa. Cita-citanya mau jadi apa coba? Engineer. Engineer. Emang kenapa mau jadi engineer? Mau bikin pesawat. Mau bikin pesawat. Setelah itu halangannya pasti lebih banyak nih. Halangannya itu ya, ya itulah omongan-omongan orang. Tapi memang sama suami, kita berprinsip ini anak kita. Mau itu orang tua kita, mertua, siapapun. Gak bisa mengatur cara kita mengurus anak kita. Ini fun fact juga sih, si Kenneth itu mungkin karena aku sering regulasi emosinya. Sering aku validasi perasaannya. Aku biarkan kalau dia tantrum, merasakan emosionalnya. Gak aku kasih, maksudnya kan. Kenneth-nya dapet banyak exposure, banyak dapet shooting dan lain sebagainya. Tapi ganggu sekolah. Menurut kamu bagaimana? Rejeki atau sekolah? Sekolah sih pastinya. Sekolah juga tidak jaminan. Memang sekolah tidak jaminan. Apalagi gak sekolah. Tanya dokter Richard Coba ya, ini makan ya. Nih, lihat nih ya. Eh, warna apa nih? Kuning. Kuning. Jangan dimakan itunya ya. Nih, kita makan lagi ya. Eh, dapet lagi nih. Warna apa ini, Kenneth? Hah? Merah. Wah, tahu ya sudah ya cowok. Satu lagi ya. Lagi ya. Eh, aku takut dia makan. Oh, enggak, enggak dia tahu kok. Tahu ya? Boleh gak ini dimakan? Gak. Hah? Enggak boleh. Kenneth yang makan boleh enggak? Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Lagi ya, lagi ya. Ya. Eh. Ini warna apa, nak? Taukah? Yang ini tahu? Yang ini tahu? Ayo. Yang ini tahu enggak? Warna apa? Warna apa ini? Warna kuning. Oh, kulukan kuning. Ini agak susah memang sih. Itu warna apa, Om? Depannya Om. Oh, tahu dia sumpah. Aku pikir dia bakal enggak tahu. Karena dia kan sulit. Nah, kalau ini enggak tahu ini pasti. Warna apanya? Iduk. Iduk. Ini warna apa? Hitam. Hitam. Kalau ini, ini? Ini? Bajunya, Om? Bikin. Warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Iya. Biru. Eh, pintar sekali. Yang ini warna apa? Tutup botol warna apa, Dek? Sibuk. Kan juga belum mainnya. Kan Om dokter loh. Kita tes ya. Tahu loh, Om dokter. Ujian. Kita mau ulangan. Siapa namanya? Tos dulu lah. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama kamu siapa? Oke. Oke. Coba tanya. Kita tanya sama Om ya. Tanya. Om, ini apa sih? Coba Om pegang. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa ya? Om cukup bingung nih. Ini apa ini? Usus halus. Usus halus. Usus halus. Anak gue ditanya kayak ini kagak tau. Yang ini apa ya? Yang ini, Dek? Hah. Oke. Hah. Ken? Duduk dulu. Duduk dulu, sayang. Mari bantu. Ken. Om mau tanya. Kalau ini apa nih? Ken pasti bingung. Itu apa, Dek? Bicara. Eh, yang ini? Untuk bingung. Untuk bingung. Untuk bingung. Usus besar. Kalau yang ini? Ini apa? Hah. Ini apa ini? Ini apa ini? Itu apa, Dek? Ken? 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 Ken sayang. Ini apa? Jantung. Pukinya apa ya jantung itu ya? Tertidak. Eh, bukan. Satu lagi. Tumpuk, Pak. Tumpuk, Pak. Eh, eh. Letaknya di mana? Tahu nggak? Tahu nggak? Jantung di mana, Dek? Jantung di mana letaknya? Letaknya di mana? Suka ya ini ya? Bawa pulang mau. Nanti bawa pulang ya? Bawa pulang ya? Wah, ini lebih pintar lagi. Yang ini, Dek. Satu lagi, Dek. Ini apa, Dek? Itu apa? Ginda. Ginda. Nah, itu apa fungsinya? Tahu juga fungsinya. Eh, ginjal. Ginjal fungsinya apa? Cuci dan. Untuk cuci dan. Ini juga punya mainan. Jadi ini. Apa, Dek? Ini namanya, Dek? Ini apa sih? Cuci wata. Bukan, ini semua. Ini apa namanya? Organ apa, Dek? Organ tubuh. Organ tubuh. Oh, yang mana ini? Organ tubuhnya baby. Terus dibilang katanya baby-nya kasihan. Oh, ini organ tubuh baby. Organ tubuh. Eh, Ken. Om mau tanya nih. Om mau tanya. Kenapa ditaruh di dalam ini? Kos kaki. Kenapa? Om mau tau sensasi. Om mau tau nih. Gini ya. Kayak gitu ya, Dek? Gini ya. Eh, Ken. Mami mana? Mana orang. Mana orang. Oh, mana orang. Orangnya di sini. Mana ya? Eh, tadi kita lihat di bawah ada pohon-pohon apa? Natal. Hah? Pohon Natal. Pohon Natal? Pohon Natal warnanya apa pohon Natal? Pohon Natal warnanya apa? Ingat nggak? Warna pohon Natal apa ya? Pohon Natal warnanya apa? Hi. Ijo. Hijau. Coba cari yang mana yang hijau di sini. Coba. Yang mana yang hijau di sini. Hijau yang mana ya? Kasih Mami. Kasih Mami yang hijau. Hijau yang mana ya? Hijau kasih Mami, Shay. Dede, ambil aja. Ayo, yang mana hijau? Hijau yang mana? Yang mana hijau? Ambil. Ambil hijau yang mana hijau? Oke. Kasih Mami. Ambil kasih Mami. Ambil yang hijau. Ayo, ambil yang hijau. Oke. Ih, motoriknya bagus ya. Kasih Om. Kasih Om. Ih, pintar. Eh, ini hitam nggak sih? Hitam apa hijau ya itu? Enggak. Hitam. Hitam atau hijau ini? Untuk. Hijau. Eh, kalau yang itu apa ya? Yang ini warnanya apa ya? Tahu dia. Ya, karena kalau yang ini warnanya apa ini, Ayo. Gue pikir susah ini. Ini, kalau ini apa? Buku planet. Buku planet. Lebih suka planet atau organ tubuh? Suka planet atau organ tubuh? Lebih suka planet atau anatomi tubuh, Dek? Antomi tubuh. Anatomi tubuh. Terus kenapa? Cita-citanya mau jadi apa coba? Cita-citanya apa, Ken ini? Apa? Engineer. Engineer. Emang kenapa mau jadi engineer? Mau bikin pesawat. Mau bikin pesawat. Mau bikin pesawat. Wah, luar biasa ya mau jadi pesawat ya. Kenapa? Opungnya engineer. Oh, opungnya engineer. Iya, jadi dia mengidolakan. Enggak mau jadi dokter aja kayak om gitu. Jadi dokter aja ya? Enggak. Jadi dokter aja. Enggak mau. Enggak mau. Oh, enggak. Iya, jangan marah. Kan. Om mau kasih hadiah. Om banyak mainan tuh. Ada banyak mainan. Mau mainan atau mau buku? Mau ini. Mau ini? Mau ini? Ini mau? Mau bulang nanti ya. Mau bulang. Apa lagi? Buku mau gak? Bola. Oh, jadi mau bola ya om. Mau mau bola. Apa lagi? Mau mainan lagi atau mau buku? Mau buku. Mau buku. Enggak asik buku. Ah, udah. Bukunya ini aja. Dikasih orang aja ya. Enggak usah buku ya. Mainan aja ya. Kenapa mau buku? Kan hobi belajar ya? Iya. Dia suka ngukur-ngukur juga ya. Suka ngukur? Iya. Kalau bola mau ngukur apanya deh? Muka meteran-meteran. Iya, meteran-nya. Muka diameter. Diameternya. Ya ampun. Eh, Ken. Umur berapa sih? Ken, umur berapa Ken? Tiga bulan. Tiga bulan. Dua. Eh, satu tahun. Udah mau dua tapi ya, De? Sudah mau dua tahun ya? Buka. Oh iya, mau buka banyak. Oh, mau dibuka sini. Oke. Oh, buka ya. Buka ya. Duh, bintang. Coba lah. Tos lagi, sekali lagi. Tos lagi. Oke, om mau tanya ini ya. Ini apa ini? Ini apa? Eh, tahu. Kalau ini? Hidung. Hidung. Ini? Mulut. Mulut. Tahu. Ah, ini nggak tahu nih pasti Ken. Ken nggak tahu nih pasti. Apa ini? Kuping. Kuping. Bukan telinga ya? Kalau ini apa ini? Ini. Ini. Tangan. Tangan. Ini? Lutut. Lutut. Dia tahu lagi lutut. Ini buang. Om nggak tahu pasti Ken tidak tahu ini. Eh, Ken pasti nggak tahu ini. Kalau ini apa nih? Itu apa ya? Tidak. Tidak. Sumpah dia tahu. Habis dia tahu, ee. Bula dia. Kalau bahasa Inggrisnya selamat pagi apa? Ah, kalau ini Ken pasti tidak tahu. Ken, ini apa nih? Itu apa deh? Gigi. Gigi, oh. Gigi, oh. Gigi, oh dia. Gila. Bahasa Inggrisnya selamat pagi apa, dek? Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau cium. Selamat malam. Selamat malam apa? Selamat malam. Eh, selamat malam? Selamat malam. Selamat malam. Ah, om masih nggak percaya. Coba yang lain ya. Kalau ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Apa itu? Bebel. Eh, yang ini nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Hah? Apa itu? Pi. Pipi. Pipi. Ih, tahu semua ya. Bahasa Inggrisnya ini apa nih? Ini tuh, gue tahu bahasa Inggris ini. Guling. Bantal guling apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris bantal? Lupa ya? Tidak. Pi. Pi. Pi loh. Yang di samping sana tuh siapa? Ini siapa? Ini siapa tuh? Mami. Namanya Mami siapa sih? Mami siapa sih? Mami siapa nggak tahu. Mami pake juga. Oh iya, Mami pake juga, Mick. Mami pake juga. Mami namanya siapa ya? Mami ya dede namanya siapa? Cika. Oh Mami namanya Cika. Kalau Papi? Kalau Papi siapa namanya? Kalau Papi siapa namanya? Siapa? Papi siapa? Siapa nama Papi? Cipin. Eh kalau Nanda siapa namanya? Dora. Dora. Mbak? Ah, oh punya pertanyaan bagus di sini sebentar. Ini duduk gini, pangku Mami. Oh pangku Mami saja. Oke, sambil menjatuh situ ya. Paling pangku Mami. Oh pangku Mami oke. Dia memang ini sih. Iya. Ini sudah bagus loh. Mungkin ya. Anak yang baru kenal, untuk anak umur 2 tahun, dia tuh nggak begitu takut. Oh gitu. Aku pendekatan dengan dia kan cuma sebentar banget. Iya sih. Coba pertanyaannya. Kita agak sedikit menjebak ya. Apa nih coba? Soalnya kan Om kan suka kasih pertanyaan menjebak tuh kan. Kita kasih pertanyaan sedikit menjebak untuk Ken ya. Lebih sayang Mami atau lebih sayang Papi? Mamu. Biasanya Papi. Papi biasanya. Biasanya Papi. Emang Papi kamu mana, dek? Dede. Ngapain Papi nya kerja? Beli susu. Beli susu. Untuk siapa? Dede. Untuk dede. Oke. Wah luar biasa ya. Luar biasa ya. Siapa sih namanya Ken Kulus? Kenneth sebenarnya. Namanya Kenneth Matthew. Sama dengan anak kedua saya. Oh iya. Anak kedua saya juga namanya Kenneth. Anak kedua saya namanya James Kenneth Lee. Oh sama-sama Kenneth ya. Tapi dipanggilnya James. Oh panggilnya James. Ini bola-bolanya. Oh iya itu bola-bolanya. Itu bola-bolanya. Boleh gak dimakan? Enggak. Enggak. Enak banget ya. Padahal kan umur-umur seperti ini nih. Umur-umur memasukkan segala sesuatu ke mulutnya. Iya. Tapi pas lagi di fase oral yang kayak gitu sih. Aku bilang sama dia. Kalau yang kamu boleh masukin untuk tahu bentuk dan teksturnya. Tapi tidak boleh ditelan. Oke. Eh ini berarti Ken Kulus. Ini dari mana namanya? Ken Kulus dari ontigen-ontigennya di TikTok sih. Ontigen. Ontigen-ontigennya. Kenapa? Kenapa? Karena suka Kulus. Iya suka Kulus tapi gak bawah sih bukunya. Dia suka Kulus. Sebenarnya karena papinya itu dulu waktu dia di perut dibacain buku Kulus. Serius? Iya. Sebenarnya itu cuman bercandaan doang sih. Karena bapaknya kan dokter kan memang suruh untuk kita tuh ngobrol sama anak di perut. Cuman papinya tuh ngobrolnya pake Kulus. Agak berkualitas ya ngobrolnya. Nah jadi dia dipanggil Ken Kulus. Ken Kulus gitu. Oh berarti dari hamil itu sudah sering ngobrol. Ngobrolnya apa tuh kalau Kulus? Sin pangkat 2 ditambah kos pangkat 2 sama dengan 1. Jadi papinya tuh ada buku kartun Kalkulus. Jadi ada gambar-gambarnya gitu. Nah itu dibacain aja sama papinya. Itu papinya sih. Tapi kalau aku gak. Kamunya gak? Aku gak. Aku sih ngobrol-ngobrol sama dia aja di perut. Ini kan Kennya kan senyum-senyum ganteng. Jadi happy ya disini ya? Eh ketawanya kok gitu. Itu lagi ngapain sih tadi? Ketawa ya? Iya. Iya. Ini anak pertama? Anak pertama. Ini luar biasa banget ya? Luar biasa banget anak umur belum sampai 2 tahun ya? Belum. Satu tahun? Satu tahun 11 bulan sih. 11 bulan. Bahkan kemarin di tempat Bang Densu 1 tahun 10 bulan ya? 10 bulan itu sudah luar biasa banget. Milestone-nya luar biasa banget. Bisa ngomong. Tapi apa sih dari kandungan kayak gimana sih? Oh jadi aku memang sebenarnya dari sebelum punya anak ya. Dari sebelum hamil bahkan udah bahas sih sama suami. Dan kita itu sepakat kalau anak itu seribu hari pertamanya memang masa golden age. Sebenarnya golden age-nya sampai 5. Umur 5 tahun sih. Jadi dari start-nya itu dari mulai di perut. Nah dari perut itu aku memang concern banget sama nutrisi. Nah nutrisi yang masuk ke aku selama hamil itu memang nutrisi yang gizi seimbang. Padahal dulu aku memang tipenya junk food banget. Tapi pas aku tahu hamil ya aku harus kasih yang terbaikan. Terus aku juga suka stimulasi tapi stimulasi gak ribet sih. Sekedar ajak ngobrol. Karena di usia kandungan ke-28 juga mereka kan udah bisa mendengar. Karena kalau nanti dia lahir kan beda ya sama di. Maksudnya dunia ini beda sama di rahim. Dan hal yang bikin dia nyaman adalah suara orang tuanya terutama suara ibu. Jadi memang aku sering ajakin ngobrol. Sering aja ngobrol? Apapun memang aku gawele juga. Iya ngomong sendiri. Dede hari ini kita ngapain ya gitu. Atau kayak hari ini mami lagi makan, lagi mau nonton dulu ya kamu sebentar gitu. Nanti dia nendang-nendang gitu kan. Nah pas dia lahir itu aku juga. Pake duk-duk-duk gak? Pake si sekolah baby gitu. Sekolah baby ya. Kalau kalian tau tuh ada alat yang bup-bup-bup-bup. Iya itu yang menyerupai detakan jantung orang tua. Sebenernya sih katanya bisa juga pake lagu-lagu klasik. Tapi karena kalau lagu klasik kan aku juga ga tau volumenya kayak gimana. Jadi memang lebih percaya yang itu sih. Tapi bukan berarti karena itu anaknya jadi cerdas ya. Nah untuk vitamin juga asam folat itu wajib tercukupi gitu. Nah pas dia lahir. Maaf ya dok. Gak apa-apa. Aku seneng dia main disini. Iya itu namanya kenapa deh? Bouncy ya. Bouncy. Senyumnya manis banget loh sumpah loh. Senyumnya manis banget loh. Senyum orang Batak ini. Aku ngerasa sukses. Karena 10 menit bisa. Iya bener-bener langsung cepet loh. Gandengan lagi tadi. Bisa menaklukkan Kenneth. Jadi juga waktu dia baru lahir. Baru pertama kali lahir itu juga aku udah stimulasi. Aku kasih dia buku. Contrast book. Karena bayi itu kan baru bisa liat hitam putih. Yang garis geometri gitu. Itu bagus untuk syaraf optiknya dia kan. Terus ya itu sih stimulasi dibacain terus. Ajak ngobrol. Yang paling penting itu pas dia usia-usia kayak 6 bulan ke atas. Sebenarnya sih kayak stimulasi yang kita lakukan. Mungkin kayak mama aku ngeliatnya, ah ngapain sih bayi juga gak ngerti apa-apa. Apalagi pas dia usia-usia 5 bulan tuh taktilnya aku stimulasi juga. Kayak aku kasih sensor replay. Kasih mimian buat pegang aja. Atau barefoot. Itu mama aku tuh. Kalau dari umur berapa itu? Itu kayaknya kalau untuk taktilnya dia udah aku stimulasi memang dari umur 2 bulan. Pakai buku-buku taktil. Dia pegang-pegang aja. Oh pegang-pegang diajarin merabat. Tahu tekstur. Tahu tekstur. Yang mana lembut, yang mana keras. Iya, yang mana kasar, yang mana timbul-timbul. Jadi dia gak jijian gitu. Nah pas dia usia kayak sekitar 5 bulan terakhir, dia udah mulai suka nunjuk-nunjuk kan. Apa ya, kayak minta bahasa mungkin ya. Satu tahun, satu tahun 4 bulan. Belum, masih 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan udah mulai menunjuk. Menunjuk-nunjuk? Iya. Misal dia mau susu. Dia udah tau keinginannya apa, jadi dia nunjuk susu gitu. 5 bulan? 5 bulan. Itu dia nunjuk, dan aku tuh karena dia lagi minta bahasa, itu aku lakukan komunikasi tiga arah. Jadi aku gak langsung ambil susunya ke dia. Oke. Tapi aku kasih tau dulu, Kenneth kamu mau susu gitu. Jadi aku tatap matanya dan aku ngomong susu. Memastikan supaya dia mau berkomunikasi. Iya, jadi dia tau. Kita rangsang dia ya. Betul. Itu termasuk stimulasi juga. Jadi, memang anak-anak itu pintar sih. Bayi itu pintar. Memang kelihatannya, pas dia umur satu tahun ke bawah ya, cuman bisa tiduran, tengkurap, gitu-gitu aja. Tapi kalau kita stimulasi terus, di usia satu tahun, kita bakalan kaget sama perkembangannya dia. Oke. Dan akhirnya dia bisa jalan ini umur berapa ya? Dia jalan 11 bulan sih. Jalan 11 bulan? Iya. Ngomong, kalau ngomong? Ngomong itu usia 8 bulan, dia udah ngomong yang dia tau arti. Jadi, waktu itu dia nunjuk buku. Karena papinya tuh keseringan kasih liat buku juga kan. Papinya sering kasih liat buku? Jadi, memang kita biasain buku sih daripada screen time. Kita gak kasih screen time. Jadi, memang eksplorinya di buku dan kegiatan sehari-hari. Nah, di usia 8 bulan, dia tunjuk buku dan dia ngomong, Bayi Ajai. Ya, itu situ aku kaget memang. 8 bulan? 8 bulan, dia udah ngomong. Be-ya-jai. Be-ya-jai. Ngomong-ngomong, dia ngomong papa maya itu kapan ya? Dia bubbling itu ngomong papa-papa menyam-nyam-nyam itu usia 6 bulan. Oh. Mama gak sih dia papa-papa. Pah. Iya, dia papa-papa. Nyam-nyam. Jadi, kalau mau makan, dia langsung nyam-nyam-nyam. Ngomong apa itu? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Ada sih aku video-video juga. Gila, cepet banget ya? Iya. Cepet banget ya? Iya, emang lebih cepet mungkin ya. 8 bulan, be-ya-jai. Be-ya-jai. Itu kata pertama dia. Oke. Asik dong, mamanya. Kalau saya boleh tahu, mamanya di rumah. Aku di rumah. Jadi, aku memang kerjanya itu dari rumah. Full time? Full time di rumah. Oke. Dulunya? Dulunya memang aku juga udah punya usaha. Oke. Jadi, memang dari sebelum aku memutuskan nikah, emang gak sih. Sebenarnya dari lulus kuliahnya memang aku udah buka usaha. Emang udah keinginan dari dulu, kalau punya anak maunya di rumah. Oke, maunya di rumah. Iya, tapi tetap berdaya juga. Tapi, tantangan terbesar bagi anak pertama ini adalah, salah satunya adalah orang tua dan mertua. Betul. Betul sih, mertua. Biasanya mertua tuh kayak apalagi kan. Mertuanya nonton dong. Mertua aku yang saya kebetulan udah gak ada sih. Sudah gak ada. Dan mertuaku yang cowok itu, nah aku puji Tuhan ya juga lingkungan aku tuh mendukung. Jadi, walaupun memang, zamannya beda ya. Kayak dia kan waktu baru lahir itu, aku aslinya gak keluar dua hari. Tapi aku bilang, kalau anak itu masih punya cadangan makan. Sabar, tunggu. Nanti di hari ketiga pasti keluar. Aku bilang gitu. Tapi namanya orang tua pasti, yaudah kasih aja dulu susu lain gitu ya. Yang penting dia tuh gak dehidrasi gitu. Tapi aku tetap kekeh bilang kayak gitu. Dan mereka percaya sama aku gitu. Karena ini anak aku dan aku udah menjadi seorang ibu. Aku pasti tau kan. Nah, hari ketiga ya puji Tuhan memang aslinya keluar. Anda luar biasa ya. Saya salam dulu. Saya salam dulu. Anda luar biasa. Terima kasih. Itu ibunya ngeluarin asih. Betul banget. Tapi kan tantangannya besar. Mana kamu sakit. Iya banget. Kanan-kiri semuanya berbicara. Apalagi waktu itu aku karena, ya aku juga lumayan kepikiran ya. Dua hari belum keluar. Jadi aku panggil bidan untuk pijat laktasi. Itu sakitnya luar biasa. Apalagi rahim kan lagi mengecil. Itu sakit ya kontraksi rahim mengecil. Tapi gak apa-apa sih. Aku ngerasa kayak hal terbaik pertama yang bisa aku lakukan adalah yang memberikan asih. Ada gak sempat mau nyerah waktu hari kedua tuh ngeliat, ih kesian ya harus ini pasti bibirnya kering kayak gitu. Enggak sih gak ada. Enggak, aku yakin. Kamu percaya sains? Aku percaya banget kalau asih aku akan keluar pada saat itu. Kamu percaya sains berarti ya. Dan kamu percaya lahir. Lahirinnya apa ini? Aku normal. Normal? Iya. Oke. Tapi sebenarnya pada saat itu sih aku juga memang pengennya c-section. Memang udah biar tanggalnya bagus gitu. Bisa foto. Tapi anaknya ini tiba-tiba lahir. Ah anaknya tiba-tiba lagi. Harusnya minggu depan. Tapi dia tiba-tiba aku mules banget. Tiba-tiba aku ke rumah sakit, pembukaan lima, gak nyampe setengah jam, udah langsung lahir. Fisiologis berarti ya. Fisiologis semuanya normal dan bisa lahir dengan normal ya. Oke. Asih, lancar? Puji Tuhan lancar. Asih. Eksklusif. Dan pada waktu lahir ini kan waktu asih oke. Dapat halangan. Iya. Setelah itu halangannya pasti lebih banyak nih. Halangannya itu ya itulah omongan-omongan orang. Kayak ini kalau anak itu abis minum susu kasih air putih. Padahal bayi itu gak boleh minum air putih. Iya kan? Bayi itu 6 bulan cuma boleh tok asih. Ya itu sih aku tapi memang sama suami kita berprinsip ini anak kita. Mau itu orang tua kita, mertua. Siapapun gak bisa mengatur cara kita mengurus anak kita. Jadi aku gak dengerin itu. Kayak di bedong yang kenceng, apa gurita. Itu mama aku kan. Kayak nanti masuk angin. Lihat nih perutnya gede. Kakinya di bedong. Kalau enggak kakinya nanti bengkok. Betul banget. Tapi aku gak dengerin itu sih. Kalau memang mau bedong untuk menghangatkan, it's okay. Tapi kalau untuk kaki supaya dia lurus. Aku itu larang banget. Sampai aku ajak mama aku itu ke dokternya. Dokter anaknya. Kan tiap bulan kan memang imunisasi juga. Kalau mama gak percaya sama aku. Yang bukan orang kedokteran. Mama tanya sama dokternya. Jadi dokternya jelasin. Dan itu terjadi juga pas empasi. Jadi kan anak pintar itu dok. Aku bukan bilang anak pintar sih. Maksudnya cepat nangkap dan fokus itu bukan cuma stimulasi aja. Tapi nutrisi juga sangat penting. Itu penting banget menurut aku. Nutrisi dan vitamin juga. Nutrisi yang bagus. Supaya dia juga gak gampang sakit kan. Nah awal empasi itu pasti dong. Kayak orang tua tuh sibuk. Gini, 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 gini. Enggak. Udah mama ikut aku ke dokter. Memang dokter anaknya dari kita masih baru lahir. Dengerin omongan dokter anaknya. 30 menit itu mama aku di. Apa sih dikramasin lah ibarat dokter anak. Biar dengerin aja gitu. Jadi dari mulai tekstur bubur aja tuh akan dikomentarin sama orang lain. Tapi aku tetap dengan pendirian aku sih. Kayak kan kalau mama aku bilangnya anak baru empasi itu jangan dikasih menu lengkap. Tapi dikasihnya buah dulu aja untuk pengenalan. Tapi aku bilang enggak anak 6 bulan start itu langsung menu lengkap dan adekuat. Ada zat gizinya itu yang seimbang. Ada yang makronya dan ada yang mikronya. Itu aku jelasin ke mama aku. Makronya apa aja aku jelasin. Berarti tetap ada effort ya. Tetap yang banyak-banyak kanan-kiri tetap banyak. Tapi kamu keke karena kamu juga sudah belajar. Betul. Dan kamu percaya sains ya kasarnya ya. Kamu percaya jurnal, kamu percaya sains. Ini adalah protapnya. Kita orang yang lebih modern, lebih maju percaya dengan ilmu pengetahuan lah. Ilmu pengetahuan betul. Bukan cuma tradisi ya. Iya mungkin di jaman mereka kan dulu belum ada. Jadi ya enggak apa-apa juga sih kita edukasikan. Kenapa Ken? Iya sayang. Ken? Wah sini sini bawa sini. Apa itu coba bawa sini. Ini sabun sampo. Ini sabun sampo untuk anak-anak. Ini khusus nih. Ini memang dia memang pakai sih. Pakai dia bawa. Dia sudah pakai ini juga. Oh kan pakai moel ya? Pakai ya? Pakai moel juga. Kok kamu tahu sih? Wah ini samponya kan kulus. Waduh diambil langsung. Langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. Itu organik loh. Iya. Rambutnya tadinya tipis banget. Rambutnya tadinya tipis banget. Habis pakai itu. Ada perubahan. Mbak sorry kayaknya dia bu. Happy saya sebagai ini. Yang punya salah satu yang di dalam brandnya. Oh iya. Makanya tadi aku takutnya kayak gak boleh masuk brandnya. Mohon maaf bu. Saya sudah dibayar sebagai salah satu bagian daripada moel. Oh gitu ya bagus. Om lepas ya mic-nya ya. Om lepas mic-nya ya. Oke terima kasih Ken. Thank you. Ken boleh main apa saja. Bebas. Ini moelnya kumpulin di sini. Kumpulin di sini. Emang pakai sih. Kenapa kamu pakai moel? Iklan sih awalnya. Terus aku research juga. Review-review temen aku. Anaknya rabutnya tipis. Diritable. Jadi aku pakaiin dia. Oke. Sabunnya juga cocok. Kulitnya kan sensitif. Oh kulitnya sensitif. Kulit orang kaya nih. Tapi moel kan maksudnya masih affordable ya. Tadinya kan dia pakai brand lain yang agak mahal. Oh ya ini murah banget ya. 50-60 ribuan kan sebenarnya kan. Jadi kalau merek-merek kayak luar negeri kayak gitu kan harganya itu sekitar 200-300 kan. Iya awalnya pakai yang kayak gitu. Pas usia kayak 8 bulan aku dikasih temen aku sih. Terus aku baca-baca ternyata oke. Oke. Dan dari segian banyak omongan berarti kamu lebih percaya dengan sains lah ya. Tapi kan itu kan ada effort juga. Bukan gak ada effort yang tiba-tiba. Wah itu bagus-bagus. Tapi kamu akan berjuang juga ya. Luar biasa banget ya. MACnya kapan? Setelah 6 bulan? Iya pas 6 bulan. Sekarang masih ASI? Sekarang dia udah enggak karena udah mau 2 tahun. Jadi dia lebih ke susunya UHT aja. Tapi itu juga jarang sih. Lebih ke karena dia udah makannya banyak. Dan kan ini puji Tuhan. Banyak puji Tuhan juga dia makannya itu gak pernah bermasalah. Jadi memang setiap hari protein hewannya pasti ada. Lemaknya pasti ada. Makanya aku bilang adekuat. Jadi ya tidak perlu juga tambahan susu yang aneh-aneh. Makannya apa aja sih supaya anak aja dipimpin. Iya kalau kan itu waktu empasnya itu tadi aku bilang adekuat. Menu lengkap. Ikan. Itu sering banget. Salmon? Enggak sih ikan kembung aja. Ikan kembung. Iya. Salmon mungkin dulu waktu dia 6 bulan, 7 bulan aku kasihnya salmon sih. Karena ikan kembung kan aku masih rada takut ya waktu itu. Bukan kenapa-kenapa sih tapi kayak lebih-lebih baik salmon karena memang dagingnya juga lebih banyak kan. Yes. Nah sekarang sih dia lebih ke ikan kembung. Dia suka banget ikan kembung. Dia suka banget ikan kembung. Suka banget. Aku suka bikin ikan kembung itu di gulai, kuah kuning gitu. Jadi aku gak terlalu sering goreng-goreng sih. Oke. Kalau sayur-sayur? Suka. Dia suka. Pemakan segala? Iya pemakan segala. Itu kan juga bagus ya nutrisinya. Ada gak dia bilang, mami ini gak mau mami sayur ini gak mau? Enggak sih puji Tuhan. Karena waktu empasi itu yang tadi aku bilang. Jadi kayaknya memang pas masa empasi itu penentuan ya. Jadi sempat sih dia waktu empasi itu usia-usia 8 bulan agak gak mau duduk di baby chairnya. Jadi kayak bosan. Gak apa-apa. Yang penting dia tetap duduk. Aku pangku. Kalau dia lagi gak nafsu makan dan gak habis makanannya. Yaudah stop disitu. Tidak kita lanjutkan dan tidak kita paksa. Kamu tidak memaksa? Iya tidak paksa. Takutnya nanti jadinya trauma. Karena kan 8 bulan juga dia masih asih juga kan. Empasi, pendamping. Jadi ya gak apa-apa kalau gak habis gitu. Nah itu akibatnya sekarang di usia dia yang sekarang ini. Dia gak pernah ada masalah gangguan makan sih. Oke Cika saya pikir saya ngobrol dengan kamu disini. Kamu sangat mengerti sekali ya. Ini seperti bukan anak pertama kamu ya. Bukan anak pertama. Yang kamu jelaskan sebenarnya aku sudah tahu semua sih. Karena kan kita ada kedokteran belajar juga. Saya juga punya tiga anak. Artinya hampir semuanya saya lalui. Dan kita juga hidup di modern. Ilmu yang kamu sampaikan itu banyak sekali sebenarnya ya. Tapi ini seperti bukan anak pertamanya kamu. Kamu belajar dulu sebelumnya atau bagaimana? Ya aku belajar dulu sebelum aku punya anak. Bahkan ini kan maksudnya secara teori dan prakteknya pasti akan lebih sulit. Aku sama suami itu udah sama-sama komitmen. Ketika kita punya anak ya prinsip awal kita yang inilah yang harus kita jalankan. Kayak kenapa aku bisa sabar saat anak makan tapi dia lagi kayak reok-reok gitu lah ya. Itu karena suami aku juga bantuin sih. Jadi ya kalau tadi dibilang omongan orang lain juga itu juga termasuk dok. Jadi waktu itu suami aku kan memang terbiasa sebelum berangkat kerja pasti dia mandiin anak aku dulu. Atau kayak nyuapin anak. Pokoknya anak aku tuh dia pasti urusin. Anak kita ya karena. Anak aku? Iya anak kita. Maaf salah kata. Nah itu pasti dia urusin. Nah suatu ketika ada keluarga kita datang. Terus bilang, ih kok anaknya dimanin bapaknya? Mamanya mana? Mamanya kemana nih? Iya itu. Paling sering ngomong ketangga gue pengen empat sendal. Aku diam aja. Aku males kan jawabnya. Tapi suami aku bilang gini. Emang ini anak dia doang? Ini anak kita loh. Anak bareng gitu. Jadi sangking fatherlessnya di Indonesia hal kayak gitu tuh hal yang sangat wow. Oke ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab siapa gitu ya? Iya padahal itu adalah tanggung jawab berdua. Padahal kalau suami dan isi ikut bekerja sama. Waktu itu aku gak pake mbak sama sekali. Waktu awal kerjain sendiri semuanya. Dari bikin makanan itu berdua suami. Tapi aku tetep gak kehilangan diri aku. Aku merasa aku happy menjalani newborn. Fase newborn anak aku. Kenapa? Karena suami aku itu ikut serta dalam tumbuh kembang anak aku dan aku gitu. Itu penting banget sih menurut aku. Hal ini bisa terjadi karena kamu ada kerjasama dengan suami. Dan komunikasinya bagus. Betul banget. Kadang beberapa keluarga itu istrinya bener mau seperti ini. Bapaknya bener mau seperti ini. Tapi istrinya enggak. Atau suaminya enggak. Betul. Belum lagi peran mertua, orang tua yang luar biasa besar. Tapi kalian berdua cukup kokoh. Eh kamu tinggal pisah rumah dengan keluarga yang lain ya? Aku sebenarnya udah punya rumah pada saat itu. Cuman kita tinggal di mertuaku karena anak aku. Mamanya suami aku itu meninggal dan adiknya masih kecil. Jadi kita disitu tapi mertuaku gak tinggal disitu. Tapi pas usiakan satu tahun enam bulan. Mertuaku ada disitu juga. Memang sih ada beberapa yang kayak diprotes gitu. Tapi gak gimana-gimana sih. Karena mertuaku udah dari awal udah tahu. Cukup terbuka ya? Iya. Enak ngomongin Jakarta. Lebih parah lagi kalau di luar Jakarta. Iya bener-bener. Agak susah sih memang makanya. Dan itu memang suaminya harus yang... Maksudnya aku kan gak mungkin juga ya ngomong ke mertuaku hujan gini gitu kan. Lebih ke suami aku sih yang... Saling melindungi satu sama lain. Aku ke mamaku, dia ke papanya. Iya. Kamu menjelaskan ke keluarga kamu. Dia menjelaskan. Keluarganya. Gitu sih. Emang paling penting punya anak itu kesiapan sih. Kesiapan mental dan financial. Kalau financial menurutku udah pasti lah ya. Namanya Tuhan ngasih kita berkat. Pasti Tuhan udah siapkan. Kayak ibaratnya kita nitip anak kita ke omanya aja. Kita pasti titip uang jajannya. Apalagi Tuhan yang menitipkan anak ke kita. Pasti kalau masalah berkat aku percaya pasti ada. Untuk masalah mental ini sih. Makanya sebelum memutuskan punya anak. Aku sama suami aku udah ngobrol dulu. Kamu siap gak? Jangan aku doang yang siap. Tapi kamu enggak gitu. Oke. Kamu usia berapa? Aku 28 tahun. Suami? Sama. Sama 28 tahun. Sekelas? Dari SMA. Dari SMA. Iya. Oh jadi pacarannya udah beda SMA juga? Oh enggak. Pacarannya 7 tahun. 7 tahun. Waktu kuliah. Oke. Eh jadi apa yang namanya? Ken ini hobi banget belajar di rumah. Iya. Dia suka membaca buku sebenarnya. Tapi aku mengganti kata membaca buku. Maksudnya dia tahu membaca buku. Dengan tambahan belajar. Harapannya supaya nanti kalau dia udah gede. Dia kan fun. Dia happy kan. Kalau belajar. Dan menurut dia fun. Maksudnya baca buku tuh dia happy. Dan menurut dia ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi aku pengennya harapannya. Kalau nanti dia sekolah. Dia tuh happy gitu belajar. Kebanyakan kan anak-anak itu kan. Jadinya trauma ya. Iya. Di sebuah buku kayak gitu ya. Jadi dia takut. Apa kayak banyak alasan pergi ke sekolah gitu. Kan dia juga sempat aku sekolahin. Tapi buka. Jangan berharap sekolah yang baca. Baca atau menghitung ya. Sekolah kayak untuk sensory dan motorik aja. Itu dia selalu happy setiap berangkat ke sana. Selalu happy. Dan bertanya. Selalu bertanya. Iya. Kapan sekolah. Kapan ketemu miss. Berarti orangnya cerewet ya. Cerewet banget. Kelihatan sih. Tapi rame pasti rumah ada dia. Iya rame banget. Itu ketawa-ketawa. Terus. Makanya kalau dia lagi tidur tuh aku malem. Makanya itu aku gak kasih dia handphone. Karena kan pasti bosan ya nungguin anak nonton. Atau main handphone. Saya pengen tanya. Nah ini menjadi kendala. Sebenarnya kalau saya melihat ya. Anak-anak seperti Ken. Ya mungkin ada beberapa di Indonesia ya. Saya melihatnya ya. Ada mungkin yang pintar bisa ngomong. Atau mungkin milestone-nya 3 tahun, 4 tahun. Kan ada yang seperti Ken juga ya. Kan cuma lebih cepat. Hebat sekali dia. Lebih cepat sedikit. Kamu gak main handphone? Aku screen time. Aku kasih dia untuk video call aja. Kamu main handphone gak? Akunya. Aku main handphone. Karena kan banyak orang tua itu gak mau ngeladenin anaknya. Karena main handphone ya. Oh maksudnya aku larut sama handphone aku atau enggak. Aku gak kayak gitu. Berarti kalau sama dia kamu fokus? Aku fokus main sama dia. Tinggal handphone? Tinggal handphone. Tapi kecuali lagi rekam-rekam gitu. Kan jadi gini. Kan aku mungkin karena aku banyak waktu sama dia ya. Jadi kita tuh punya jadwal pasti. Jadwal pasti makan, jadwal pasti tidur, jadwal pasti membaca dan bermain. Nah kalau lagi main-main, main itu kadang di luar dan kadang di dalam rumah. Kalau di luar dia main sepeda, aku gak mungkin megang handphone. Pasti aku pegangin dia. Atau kayak kita sekedar ke playground, itu aku gak megang handphone. Di dalam pun tergantung kegiatannya apa. Kita suka eksperimen juga. Misalnya eksperimen gunung meletus, itu aku gak mungkin main handphone. Karena aku harus menjelaskan proses gunung meletus itu kayak gimana. Oh mainnya seru ya. Itu karena kita baca buku tentang bencana alam sih. Jadi biar dia tahu gitu ya. Anak gue 6-7 tahun baru belaca gitu. Soalnya anak yang gak main. 2 tahun. Karena anak yang gak kenal gadget itu sangat bosenan. Jadi kita harus lakukan apapun untuk dia main. Oke, kalau pas lagi makan. Oh dia sangat tidak main handphone. Dia makan duduk rapih makan, habiskan makanannya fokus. Lu gak kasih dia handphone? Supaya dia diem gitu? Tidak, itu adalah kita menambah masalah baru. Kayak tadi aku bilang, pas usia 8 bulan, dia memang lagi dimasa bosen untuk duduk tenang dan makan. Tapi aku gak distract dia dengan handphone. Karena ketika aku distract dia dengan handphone, masalah baru muncul. Karena yang dia gak bisa makan itu masalah kan? Masalah satu belum selesai. Apa nih masalahnya? Masalahnya kan bukan karena makanan yang gak enak. Bisa aja ada silent disease. Bisa aja tidurnya kurang berkualitas. Atau sebelumnya dia udah dikasih susu atau cemilan. Jadi dia kenyang banyak banget masalah. Kenapa anak tidak mau makan? Bukan cuma karena rasanya atau bosan mau lari-larian. Aku gak kasih dia digendong. Atau dia lari-lari terus aku suapin. Aku gak kayak gitu. Tangku sih ini duduk. Kalau memang gak mau stop. Nanti tunggu waktunya dia lapar lagi sendiri. Betul, betul banget itu. Nah, kedua. Kalau aku kasih handphone, masalah baru dong. Kalau misalkan dia makan sambil nonton. Berapa lama sih dia akan begitu? Selesaikan satu masalah buat masalah yang baru. Iya, berapa lama dia akan fokus makan sambil nonton. Pasti yang aku lihat ya. Yang aku lihat rata-rata lama-lama mereka juga mempengaruhi emosinya. Yang ada mereka tuh maunya minta handphone terus. Jadi kalau mau apa-apa, yaudah. Tenang aja, nangis-nangis aja. Nanti mama kasih handphone kok. Dibilangin anak itu pintar. Mereka tuh juga ada liciknya sebenarnya. Anak-anak itu. Jadi kita sebagai orang tua memang harus punya fondasi yang kuat. Tapi kalau gak sibuk ya? Kan kalau orang tua kan kalau gak mau sibuk kan lagi ngomongin nih handphone aja nih. Pembagian waktu sih. Jadi ketika dia tidur, tidur dia kan juga panjang kalau siang. Itu di saat itulah aku lakuin kerjaan aku. Kebetulan aku juga kerjanya kan fleksibel. Aku buka usaha juga sama asuransi kan. Jadi lebih mudah sih pengaturnya. Intinya adalah komitmen ke diri kita sendiri. Betul. Ke suami, ke keluarga, dan ke anak. Iya, prioritas sih. Tau prioritas aja. Iya, nomor satu adalah komitmen ke diri kita sendiri. Betul, ke diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri sih yang suka ngasih handphone. Iya, nanti kan lucu ya dok ya. Misalnya nih anaknya dikasih handphone. Terus mamanya mau selesai. Jadi anaknya kan udah tau handphone. Terus anaknya ditakutin. Aku pernah sih melihat itu. Anaknya itu gak di... Cara dia berhentiin anaknya itu dengan ditakutin. Oh, sudah handphonenya nanti ada monster, ada ini. Atau ada setan. Itu kan aneh ya menurut aku. Kayak, kok udah lu yang ngasih. Lu juga yang nakutin gitu loh. Padahal cara untuk memberhentikan dia dari nonton handphone itu ada banyak. Kasih aja kegiatan yang lain. Tuh sih. Kamu tau gak kenapa saya ketawa? Kenapa? Kenapa? Karena gue juga kayak gitu. Oh iya. Gak maksudnya anaknya gede kan? Gue ingin neneknya ya. Jadi kan dikasih gadget kayak nonton. Abis itu karena ketagihan nonton, jadi neneknya ada kasih sesuatu lipstick ya misalnya kayak gitu. Oh iya, biar takut. Itu matanya berdarah. Abis itu besoknya gak mau liat handphone lagi. Cuman kan itu jadinya kayak ada ketakutan dalam diri dia. Tapi saya juga ada pembelaan. Tapi saya juga ada pembelaan. Ini juga masukan untuk kamu juga. Oke, oke. Kamu mendidik dengan baik. Ih, tambah ganteng ya abis keluar dari kamar mandi ya. Wah, wangi banget deh. Wangi banget? Pake apa ini? Kayaknya pake tonernya Moel nih. Bener-bener gimana dong? Tapi saya pengen sedikit. Kasih insight. Iya, diskusi. Saya juga tidak setuju anak-anak tidak diberikan handphone. Bagi saya ya. Karena menurutku kita ada di era yang sangat-sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin maksud aku tadi itu 2 tahun di bawah ya. Karena memang IDAI kan udah tok. 2 tahun di bawah tidak boleh handphone. Tapi 2 tahun ke atas boleh. Tapi ada waktunya. Kan anak dokter mungkin udah lebih gede dari kek. Dan di bawah bimbingan orang tua. Tuh tontonan tuh kan juga ada yang edukatif. Karena aku juga pernah liat sih kayak tentang planet-planet. Gimana kita jelasin ke dia. Bukan maksudnya tuh tontonan kartun didiemin sendiri. Mamanya santai main handphone gitu. Gak kayak gini. Di bimbingan orang tua. Karena kita mikir kayak gini ya. Dulu waktu kita sekolah ya. Itu kan gue gak tau deh kalau lu sekolah kayak gimana. Kalau gue sekolah sih gak boleh bawa handphone. Iya sama sih disini. Gak boleh bawa laptop. Kalau sekarang kan anak-anak harus bawa laptop. Bawa iPad. Ada apa-apa Google. Betul-betul. Kalau kita dulu kan gak boleh. RPUL. Iya. Apa namanya. Apple pustakaan gitu kan. Kalau sekarang kan orang buka laptop langsung Google. Iya bener. Kalau dulu gak boleh pakai kalkulator. Pakai coretan gitu. Iya bener. Kalau sekarang anak-anak suruh hikung kayak di kalkulator. Iya handphone malah kalkulator handphone. Ngapain kok. Kalau keseng emang ya bener juga. Kalau ada kalkulator ngapain kan. Iya. Yang penting tau cara kerjanya. Betul. Artinya kan. Zaman juga sudah mulai bulan. Jadi menurutku ada baiknya. Ada baiknya. Mereka juga diperkenalkan. Iya. Dengan era digital. Iya. Aku sih perkenalkan. Tapi nanti mungkin. Karena kalau dua tahun ke bawah. Itu akan mengganggu perkembangan emosionalnya. Oke. Itu sih. Karena aku takutnya. Perkembangan emosional itu lebih banyak ya. Maksudnya bisa juga dia jadinya gak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Jadi nangis-nangis yang kita juga gak tau kenapa. Ini fun fact juga sih. Si Kenneth itu mungkin karena aku sering regulasi emosinya. Sering aku validasi perasaannya. Aku biarkan kalau dia tantrum. Rasakan emosionalnya. Gak aku kasih. Maksudnya kan ada juga ya nangis kasih handphone. Itu sih dok maksud aku yang enggak. Jangan. Tapi untuk memperkenalkan ke teknologi. Itu pasti akan aku lakukan. Kenneth itu kalau nangis. Dan lagi tantrum gitu. Aku biarkan dia merasakan emosinya. Baru kalau udah rada-rada. Aku kasih tau dia kenapa. Oke. Dan sekarang. Kayak dia kemarin ke dokter. Sorry ke rumah sakit. Di suntik. Itu dia ngomong loh. Ampe dokternya juga kaget. Dokter dede deg-degan. Takut. Takut suntikan. Akhirnya. Dia mengkonfirmasi perasaan. Dia mengkonfirmasi. Lalu dokternya bilang. Gak apa-apa. Ini cuma disuntik sedikit. Memang sakit sedikit. Itu dokternya jelasin. It's okay. Terus disuntik selesai. Gak nangis lagi. Sakit kan. Tapi memang tetap kita bilang. Jangan kita bohongin. Suntik gak sakit. Bohong. Suntik itu sakit. Aku aja takut. Udah gede kayak gini kan. Atau kayak. Bisa kamu gue aja takut. Oh dokter. Tapi gue tetap di infus. Tetap disuntik sih. Tapi takut juga. Atau kayak dia lagi potong rambut. Dia kan kayak aku bilang. Rambutnya tipis memang kan. Tapi semenjak pake moel itu. Ngiklan deh dia. Semenjak dia pake hair lotion gitu. Dia tuh rambutnya jadi lumayan banyak. Tapi jadi abur-adul kan. Dia tuh terakhir potong rambut 30 hari. Udah lama banget. Aku potong lagi. Pas usianya 1 tahun 10 bulan kemarin. Dia ngomong. Dede takut. Dede takut tapi. Pertama. Dede takut. Akhirnya kita bilang. Gak apa-apa. Itu cuma digunting. Dipotong rambut itu. Aku rekam juga sih. Ada sempet kerekam. Oke. Aku ada seneng nih. Dia takut gak dengan dokter? Dia takut sama dokter. Baru-baru ini. Gara-gara masuk rumah sakit. Iya. Jadi waktu yang pertama di infus itu lancar kan. Nah yang kedua tuh. Ya namanya anak-anak kan lepas-lepas infusan. Mau dipindah kesini gak dapet. Jadi berkali-kali. Kayak 5 kali gitu. Mungkin dia agak sedikit trauma. Tapi terakhir sih kita. Eh dede kita ke dokter Aldi kemarin. Ngomong-ngomong. Oh masih dokter loh. Ini dokter loh. Baik kan. Tos lagi kalau kita dokter. Ah oke. Lama-lama dia udah mulai menyesuaikan gak setakut. Kemarin pas selesai baru keluar. Itu takut banget. Aku masukin edukasi sedikit ya. Bagi mak-mak di rumah sana ya. Paling seneng itu nakutin anaknya ke dokter. Ya. Nanti kalau kamu kayak gini disuntik dokter loh. Iya padahal. Apalagi kalau misalnya dapet teman main. Atau tamunya seorang dokter ya. Itu dokter loh. Nanti kamu apa-apa kamu disuntik loh. Itu sebenarnya secara telah langsung. Itu menanamkan mindset di otaknya. Bahwa dokter itu adalah suatu hal yang menyakutkan. Betul atau menyakitkan. Nah sehingga pada waktu kita bawa ke dokter nanti. Dia baru pasang tesisoskop. Baru tempel. Jangan kan belum ditempel udah teriak-teriak. Bener-bener. Tempel doang udah teriak-teriak. Aku ada tips sedikit sih. Waktu dulu dia pas usia 1 tahun. Itu dia kan rada takut ya. Maksudnya karena kan imunisasi. Jadi ingatnya dokter itu adalah suntikan gitu kan. Jadi aku beli mainan dokter-dokteran sih. Jadi kita main pretend and play gitu. Jadi kayak aku jadi dokter. Atau kadang dia yang jadi dokter. Itu jadi dia biasanya kalau di imunisasi gak ada masalah. Kayak yaudah dateng aja imunisasi. Memang agak nangis sedikit pas disuntik. Tapi gak yang reok gimana-gimana gitu. Nah tapi ya karena yang terakhir abis disuntik itu. Agak reok dikit. Tapi sekarang udah gak terlalu. Oke. Itu bisa dijadikan tips juga kalau mungkin anaknya takut ke dokter. Sangat bantu ya. Kamu banyak baca ya berarti tentang anak-anaknya. Aku banyak baca. Aku banyak nanya sih juga. Aku lebih ke... Baca sih iya. Tapi lebih ke nanya sama dokter anaknya sih. Banyak dengan dokter anak. Anaknya juga komunikatif banget. Oke. Yesus Kristus. Aduh gak apa-apa. Sakit ya. Anak laki-laki kebal. Iya udah benjol berapa kali dia memang. Anak laki-laki kebal. Seru kok gak ngomong sama dokter. Kenapa pada bilang kayak... Aku kemarin kan bilang sama temen aku. Aku mau ke dokter Richard nih. Dia main ikut kan. Iya. Eh katanya orang pada takut gue ke dokter Richard. Tapi aku bingung juga kenapa. Kenapa orang takut dengan saya? Gak tahu makanya. Aku juga bingung. Makanya aku tanya. Emang kenapa dokter Richard? Jawabannya adalah simpel sih. Kalau misalnya seseorang yang di depanku itu. Aku kan orangnya sebenarnya kritis banget ya. Dan sebenarnya tujuan videoku kan adalah ngasih edukasi ya. Kadang aku tuh agak terlalu idealis sih. Aku tuh mungkin masih usiaku yang belum sangat matang sekali lah kali ya. Jadi kadang-kadang itu terlalu kritis. Sehingga aku tuh sering bertanya. Untuk orang yang menyembunyikan sesuatu. Tapi bagi orang yang gak menyembunyikan sesuatu. Gak usah takut duduk ke depanku santai. Iya bener sih. Bener-bener. Malah bisa kasih edukasi banyak banget loh. Betul. Itu kan maksudnya. Kayak aku dateng-dateng ke podcast gitu. Juga harapannya adalah. Ya aku pengen ibu-ibu itu tahu. Maksudnya aku kan ini. Ada buktinya kan Kenneth. Seperti itu. Tapi bukan aku bilang by genius ya. Karena orang-orang suka too much. Bilangnya genius. Dia bukan genius. Dia memang lebih cepat nangkep aja. Tapi aku maksudnya dateng podcast tuh. Biar tahu kalau aku tuh juga orang biasa. Kan kalau ada aja kan orang kayak. Apa sih namanya pembelaannya. Kalau artis bilang. Ah dia emang artis. Pasti susternya yang jagain. Tenang aja. Ada mbaknya. Ada gini. Ini kan aku ibu biasa sama kayak kalian. Suamiku juga kerja kantor. Beliau membuktikan dan mempraktekkan semua yang benar di dalam literatur dan jurnal. Betul. Aku juga sebenarnya banyak juga sih komentar negatif. Kayak kenapa anaknya baru umur segitu bacaannya berat sekali gitu kan. Sebenarnya bukan berat sekali sih. Itu kebetulan viral. Tapi yang aku videoin bacaan normal kayak tentang hewan-hewan. Tentang warna. Itu gak viral. Karena itu mungkin biasa menurut orang lain. Ya kebetulan viral ini gitu kan. Ya dia bisa mau ulasain warna aja sudah luar biasa. Iya. Tapi saya mungkin ada sedikit pertanyaannya. Agak lebih dalam sedikit ya. Sebelumnya saya mau titip dulu mbaknya. Mbaknya boleh ajak main dia supaya dia ke distract dari suara saya. Boleh gak? Mbak. Atau ke playground tadi boleh dok. Ah boleh. Dia ajak ke playground ya. Oke kita ajak ke playground. Mbak liatin ya mbak. Itu gunting kukunya. Ini mirip siapa ya? Mami. Mirip siapa ya? Makanya mirip siapa deh. Gak mau dia dibilang mirip mami. Gak mau. Maunya papi. Maunya papi. Lebih sayang papinya. Tapi disini dia bilang lebih sayang maminya. Iya anak. Soalnya lagi sama mamanya. Pintah deh di depan kamera soalnya. Bener. Mau main prosot anak? Indah. Oke. Ayah mbak menandah. Suka juga mainan anak-anak. Oh suka juga mainan anak-anak. Suka. Dia anak-anak pada umumnya. Pada umumnya. Ngambak juga. Ngambak. Nyebelin juga. Nyebelin juga. Melatih kesabaran mamanya juga. Eh bangun malam gak? Malam bangunin. Kena gak. Dia kalau malam itu tidurnya udah deep sleep. Oke. Oke. Anakku yang pertama. Lambat banget ngomongnya. Iya. Cepat motoriknya. Lama ngomong. Iya biasanya kayak gitu kan. Dua tahun setengah baru bisa ngomong. Anakku yang kedua. Dua tahun tujuh bulan baru bisa ngomong. Oh. Anakku yang ketiga. Tiga tahun belum bisa ngomong. Anakku yang ketiga autism. Oh iya aku tahu. Akhirnya ya autism. Aku pikir memang telat kan. Karena koko-kokonya kan telat semua kan. Akhirnya aku pikir ya biasa aja. Tapi ternyata yang ini benar-benar terlambat banget. Tapi ada sedikit hal yang mau aku. Kita lebih dalam sedikit ya. Nah ini kan. Kennya kan terkenal banget nih. Iya. Nih ngomongin titisan Albert Einstein lagi. Genius lagi. Pandangan kamu bagaimana sih? Aku gak suka banget sih itu. Bahkan aku sempat komen ke media yang bikin highlightnya kayak gitu. Mungkin dia biar banyak yang komen ya. Biar exposure-nya tinggi. Tapi aku kayak ngerasa anak ini bukan jenius. Lagi-lagi aku bilang dia sama kayak anak lain. Pintar. Sama sebuah bayi tuh pintar. Dia bukan jenius. Kalau jenius tuh kayaknya harus banyak melakukan pemeriksaan juga kan. Dan ini terlalu dini. Harus dipalidasi. Iya. Dan ini terlalu dini untuk oh dia jenius gitu. Dia sama kok kayak anak-anak lain gitu. Bisa jadi memang dia jenius. Tapi memang harus butuh validasi lagi. Kamu tahu gak efeknya apa? Sadar gak kamu? Efeknya. Efek dari sentimen. Ken bahwa Ken ini dipuji siapa sih gak pengen seneng dipuji? Efeknya mungkin aku lebih ke gini. Kalau nanti dia sekolah dan ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Kan orang memikirkan udah ini jenius nih. Ternyata dia di sekolah. Namanya juga anak-anak kan. Pasti dia masih punya minat bakat yang lain. Bisa musik. Bisa ke olahraga. Bisa ke seni. Macem-macem kan. Takutnya ekspektasinya kayak gitu ke Ken. Makanya aku selalu bilang jangan berekspektasi apa-apa sama anak kecil. Ya itu sih. Anda sudah mengerti. Dan ini juga yang pengen aku sampaikan. Kenapa sih saya pengen undang kamu? Karena satu kita pengen belajar ya. Bagaimana cara mendidik anak yang cerdas. Supaya jadi lebih cerdas. Bagaimana pola asunya. Bagaimana nutrisinya. Betul. Kalau kita ngomong kayak gini ya. Aku mentranslatkan apa yang beliau sampaikan ya. Bahwa jadi orang sukses itu tidak ada satu substansi. Ada banyak substansi untuk menjadi sukses ya. Salah satunya adalah nutrisinya harus bagus, harus sehat. Betul. Di mana di sini adalah makanannya harus bagus. Yang kedua sekolahnya juga harus bagus. Sekolahnya juga kalau bisa kita cariin yang bagus ya. Di sini adalah pendidikan dari orang tuanya. Susunya, nutrisinya, pendidikan dari orang tuanya. Yang ketiga lingkungannya. Di sini juga kita harus menjaga lingkung-lingkungannya. Hersehan, gak boleh bawa handphone semuanya. Jadi kita jaga semuanya. Dan itu kita lakukan dari kecil. Betul. Dari baru lahir. Ini saya suka. Tapi kan ini bisa jadi beban. Iya. Untuk kennya. Apalagi kan ini dunia digital social media ya. Sejak digital kan selamanya ada. Titisan Albert Einstein ini gak main-main. Makanya itu sih. Albert Einstein aja tuh umur 2 tahun gak kayak gini. Gak tau sih. Saya tahu kok Albert Einstein itu. Bukan autism. Apa namanya? Disleksi ya. Iya, disleksi. Disleksi ya. Jadi gak bisa membedakan huruf dan angka ya. Jadi kalau anakku yang kedua itu hampir disleksi ya. Tapi gak disleksi ya. Jadi semua anak itu punya tantangan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita menemukan caranya bagaimana. Makanya kita bisa ngajar. Jadi disleksi ya itu. Ini A. Gue masih ingat anakku yang kedua. Ini A. Ini B. Ini C. Gue balik lagi ke A. Ini apa? Ini apa, Deddy? Iya, iya. Albert Einstein sampai umur 7-8 tahun. Setahu aku itu adalah disleksi ya. Nah, yang takutnya. Kamu takut gak? Nanti kalau misalnya anakmu nanti waktu SD. Ternyata gak sejenius itu. Atau bakatnya itu di bidang yang lain. It's okay, gak apa-apa. Karena Kenneth ini, ya kayak yang aku bilang ya. Dia itu bukan cuma aku, sorry ya. Aku memang, aku sama suami aku memang bukan akademis penting. Tapi untuk anak se-Kennet ini, main-main sambil belajar itu lebih penting. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, takutnya si Ken ini bukan mau di bidang akademi gitu ya maksudnya? Jadi beban. Oh, jadi beban. Mungkin kalau sekarang dia masih belum ngerti. Mungkin nanti pelan-pelan akan aku jelaskan. Tapi kalau nanti dia enggak ke bidang ini, misalnya ke musik atau kemana, gak apa-apa. Itu udah pilihan dia. Karena sebenarnya paling aku dan suami aku tanamkan itu adalah ilmu pengetahuan yang paling penting itu adalah takut akan Tuhan. Itu sih, itu sangat aku tanamkan. Ilmu pengetahuan paling penting adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kan ada di 1 Amsal ayat 7. Permulaan dari segala ilmu itu adalah takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, sekalipun nanti dia pintar, kepintarannya itu bukan dilakukan untuk hal buruk. Pastinya untuk hal baik, untuk diri dia, untuk keluarga, untuk negara. Lebih bagus lagi kalau untuk negara atau dunia ini. Punya value untuk orang lain. Iya, punya value itu lebih penting menurut aku. Apalagi dunia pintar tapi untuk ngerampok. Iya, itu kan enggak. Pintar untuk korupsi. Iya, itu kan aku enggak ke sana. Jadi memang yang untuk pintar itu dia akan pintar nanti sekolah. Aku yakin untuk pelajaran kayak gini kan hafalan sebenarnya. Nanti sekolah dia pasti bisa. Tapi lebih dari itu, keinginan aku itu lebih besar dari itu ke Ken. Lebih kepengen dia itu takut sama Tuhan. Sopan santun punya adab. Karena orang yang berilmu belum tentu dia punya sopan santun dan adab. Tapi orang punya sopan santun dan adab, dia pasti tahu ilmu-ilmu. Apalagi takut akan Tuhan ya. Dia pasti akan menjauhi hal-hal yang buruk. Itu sih. Karena memang papaku kan juga dulunya pendeta. Oke. Eh, harapan kamu ke Ken apa sih? Dia pengen kamu pengen dia jadi apa? Jujur ya, aku sendiri bukan tipe ibu yang berambisi. Dia harus jadi ini, harus jadi itu. Aku pengen dia jadi apapun yang dia mau. Asal dia itu bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Karena aku pun besar di orang tua yang tidak diarahin gitu. Maksudnya bukan enggak diarahin, tapi dilepas gitu. Sekolah itu harus penting ya. Pendidikan itu penting. Tapi untuk setelah kuliah mau ngapain, itu pilihan di kita. Kan kalau, biasanya kalau mostly ya orang Batak itu, anaknya harus PNS. Harus BUMN. Tapi orang tua aku enggak kayak gitu. Terjadi pengacara. Iya, pengacara. Kalau enggak pengacara-pengacara, penyanyi. Iya. Kalau aku mau jadi dokter, boleh. Go for it. Berarti kan kuliah harus dokter. Yang mana yang kamu suka? Iya, yang mana aku suka? Yang mana aku bertanggung jawab? Pasienmu yang mana? Aku udah diajarin bertanggung jawab itu dari aku kecil. Jadi, itu sih yang aku mungkin akan ke Kenneth juga akan lakukan kayak gitu. Kalau misalnya ada suatu hari, dia sekolah, dia belajar, dia pinter nih. Tapi ternyata dia punya keinginan yang berbeda nih dari kamu nih. Contoh ya. Contoh, kita kan sebagai orang tua boleh mengarahkan. Mengarahkan itu sas-sas aja. Iya, betul. Misalnya kamu mengarahkan anakmu menjadi inginir atau menjadi dokter. Kenapa enggak? Boleh saja. Misalnya kayak saya nih ya, punya kan bisnisku kan semuanya dokter. Klinik-klinik. Tentu aku mengarahkan. Legasinya. Dan kebetulan anak-anakku juga kalau ditanya, Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Seperti siapa? Seperti daddy. Berarti kan aku cukup berhasil memberikan inspirasi ke anak-anak. Pengen ya. Tapi kalau suatu hari, kalau anakmu bilang nanti, Ma, aku pengen jadi fotografer. Sesuatu. Beda banget ya. Iya, jauh beda. Akan, atau mungkin, Ma, aku pengen jadi guru. Ma, aku pengen jadi peneliti. Atau sesuatu hal yang mungkin tidak. Bukan engineer banget. Bukan favorit ya. Bahkan bukan favorit ya di Indonesia yang jalannya itu cukup panjang ya. Kita ngomong peneliti, kalau di luar negeri keren banget. Betul, betul, betul. Cuma kalau di Indonesia jadi peneliti. Kalau di sini, bisa makan. Iya kan dok, bener. Fakta ya. Fakta loh itu. Divalidasi oleh beliau. Iya, soalnya ada om aku peneliti dan. Iya, kayak gimana kalau misalnya pengen dia seperti itu? Misalnya dia mau sesuatu yang menurut aku ini jenjang karirnya kurang gitu ya. Aku pasti akan tanya, kamu mau ngapain di sana? Ini nanti kan ceritanya, gak sekarang. Iya. Aku pasti akan tanya ke dia, jenjang karirnya itu akan kayak gimana? Kamu mau ngapain di sana? Karena terus dalam waktu berapa tahun, aku pasti kasih setenggat waktu akan gimana? Karena dia cowok kan. Cowok itu kan nanti. Logik ya? Iya. Dia tuh harus nanti yang namanya dia nikah, dia menghidupi orang lain. Minimal diri dia sendiri dulu deh, gak ngerepotin siapa-siapa gitu. Jadi nanti aku akan denger dulu sih penjelasan dia apa. Kalau misalkan memang di aku juga masuk, di bapaknya juga masuk. Oke, go for it. Dan take responsibility. Jangan minta tolong kita lagi gitu. Tapi kalau jawabannya itu gak masuk akal, dan kayak, ah mau ikut-ikut teman aja jadi fotografer gitu. Atau kayak hal-hal yang aneh, itu aku pasti akan kerasin sih. Oke, oke. Anak itu, gimana ya, bukan maksudnya kerasin pukul atau apa ya. Kita itu harus lebih dominan dari anak sebenarnya. Kalau anaknya masih gak jelas kanan-kiri, kanan-kiri gitu ya kan. Kita yang pasti lebih tahu anak kita kayak gimana ya. Ada yang umur 17 tapi udah berprinsip. Tapi ada yang umur 30, masih gak tahu kanan-kiri mau ngapain gitu kan. Jadi, kalau pertanyaannya itu aku kayaknya masih lihat nanti karena itu masih nanti gitu. Aku belum tahu juga pemikiran dia akan seperti apa. Tapi jawaban kamu sangat baik sih. Sangat baik dan itu sangat wajar. Tapi yang penting kita memberi kesempatan pada anak-anak kita kan. Dan tetap kasih nasihat untuk dia. Betul, betul banget. Kalau misalnya, ini untuk anak-anak yang terakhir ya. Kalau misalnya ini ternyata dia sekolah, beliau kan pinter, pinter. Saya harus akui ini anak pinter sekali. Di bawah 2 tahun cepat sekali. Tahu warna, tahu apa, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Tapi kan pada masanya, pada waktu sekolah nanti, kita gak tahu minat dan bakatnya ada di mana ya. Passionnya ada di mana. Ya, kalau memang pinter sekolah kan semua itu di atas gunung masih ada gunung, ada gunung, ada gunungnya kita gak tahu. Tapi pada kenyataan, misal pada kenyataannya gak sepintar itu dan terjadi bully di sekolah. Eh, katanya lu tipisan Albert Einstein gitu kan. Masa gini aja gak bisa. Ini kan jadi beban. Iya, benar. Kalau aku ya, kalau aku mungkin karena itu tadi aku bilang regulasi emosi dia. Jadi supaya dan terbuka antara aku dan suami, masalah bully itu kan pasti banyak ya. Kayak nama orang tua aja bisa dibully. Dan dia kan menghadapi hal itu nanti ya pas lagi sekolah. Nah, mau dia dibully masalah Albert Einstein atau suku atau apapun, dia kan menghadapi hal itu. Nah, kenapa aku sama suami aku itu benar-benar kompak untuk ngurus dia? Supaya kita tuh teman, temannya dia. Jadi ketika dia dibully seperti itu, dia akan lapor ke kita. Kalau dia masih sekolah ya pastinya kita akan lapor ke pihak sekolah. Akan kita dengar juga pendapat pihak sekolah kalau memang mereka gak gimana-gimana. Maksudnya gak menanggapi itu, ya aku yang maju. Aku akan datangin anak itu. Ya, fight untuk anak sendiri. Orang tuanya dulu sih lebih tepatnya. Orang tuanya dulu baru anaknya. Lu masih emak-emak banget ya. Pasti dong. Nah, tapi ini sih emang bukan bully-nya itu pasti bukan cuma karena hal itu. Dia akan menghadapi itu. Jadi ya fondasi dari sekarangnya memang harus dikuatin supaya nanti kalau dia sekolah dan menghadapi hal-hal kayak gitu, dia akan ngomong ke kita. Bukan memendam sendiri terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena adik aku dulu juga dibully kan waktu sekolah. Semua saya pikir ya. Cuma ada yang berat, ada yang ringan aja. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, dia juga kebetulan dia cerita juga. Jadi aku sama mama, aku maju. Abis itu udah gak dibully. Cuma kan ini kan ada apa ya. Gak ada ceritanya nih dari kecil. Iya, ada ceritanya dari kecil. Gak ada ceritanya dari kecil. Eh, kan ini kan terkenal nih. Iya, iya. Cukup terkenal. Kita gak tau. Sekarang aja umur dua tahun aja terkenal. Eh, gak taunya nanti ke depan lebih terkenal. Lebih terkenal lagi ternyata rezekinya banyak. Puji Tuhan. Tanggapan kamu kayak gimana sih? Dan banyak yang tawarin pekerjaan nih. Banyak yang tawarin pekerjaan job nih. Iya, iya, iya. Kamu mau gak? Aku sih pilih-pilih. Oke. Jadi kalau aku untuk kerjaan itu endorsement ya kalau sekarang. Tapi aku beberapa kali diajakin jadi brand ambassador itu aku tolak sih. Waktu kemarin juga ada satu vitamin. Itu dia ngotot banget. Mau kerja sama-sama Ken. Kan sebenarnya awalnya aku mau karena vitamin itu kan juga bagus ya untuk imun anak. Nah, tapi dia tuh maunya tuh di briefingnya dibilang katanya Kenneth itu pintar karena vitamin itu. Oke. Kayak pembohongan publik ya. Aku gak mau. Kamu gak mau. Dia mau bayar lima kali rate aku, aku tetap gak mau. Oke. Jadi endorsement yang aku terima itu adalah hal yang memang aku pakai. Kayak sabun, sampo, minyak telon. Apa adanya ya? Apa adanya dan tidak ada, maksudnya kayak anaknya tuh lagi diem-diem aja. Terus aku pakaian memang aku pakai untuk anak itu gitu. Tapi kalau untuk hal yang enggak tapi aku kasih, aku gak kasih sih. Kenneth-nya dapat banyak exposure, banyak dapat TV, shooting, dan lain sebagainya. Tapi ganggu sekolah. Menurut kamu bagaimana? Rejeki atau sekolah? Sekolah sih pastinya. Karena nanti dia sekolah juga bisa nyari rejeki lagi. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau sekarang kan karena dia masih 2 tahun ya. Jadi kemarin itu sebenarnya gini dok. Si Ken ini dulu tuh ketemu orang tuh takut banget. Takut banget. Makanya sempet aku sekolahin kan. Supaya dia sosialisasi. Karena kebetulan tetangga aku juga dikit yang seumuran dia. Nah, di situ udah oke. Tapi dia takut sama orang dewasa. Jadi dia sama anak-anak mau. Nah, pas sama orang dewasa itu. Pertama kali aku ajak Kenneth itu ke podcastnya Kak Denny. Nah, baru di situ dia happy banget. Happy banget dia. Dia bahkan selalu nanya. Kakak Denny, Kakak Denny. Berkali-kali. Terus aku ajak lagi ke Kamelani. Sampai sekarang akhirnya dia udah 10 menit sama dokter bisa. Dulu, jangan kan sama dokter. Rumah pemanasannya. Mbak ini baru datang. Itu butuh waktu 2 minggu. Baru mau dia sentuh. Pemanasannya? Iya. Makanya aku juga kayak tawaran kerjaan atau apa itu aku pilih-pilih banget. Nggak yang, maksudnya nggak yang mengganggu jam tidur dia. Karena ini kan pasti jam 10. Jam tidur anak. Nggak ganggu jam tidur. Nggak ganggu. Nggak ganggu jam makan. Aku nggak mau sampai jam tidur. Nggak ganggu jam belajarnya dia. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ngomong. Nggak persimulasi juga. Tapi kalau ada yang ngomong. Kan ujung-ujungnya kita kan sekolah kan untuk kerja ya. Untuk cari duit ya. Udahlah kan rezekinya sudah ada. Ngapain sekolah lagi. Sekolah kedua aja. Beda sih ya. Maksudnya itu sebenarnya tergantung orang ya. Tapi kalau aku mungkin karena keluarga aku mengutamakan pendidikan. Beda sih orang yang. Maksudnya tapi gimana ya. Orang yang sekolah itu pasti pemikirannya beda sih sama orang yang nggak sekolah. Apalagi kalau masih anak-anak itu masih harus selalu dibimbing. Guru. Kalau untuk sekolah ya. Jadi aku tetap akan memilih dia sekolah sih. Sekolah yang biasa. Maksudnya datang ke sekolah. Lucunya orang berpendidikan selalu akan berbicara seperti itu. Dan orang yang tidak berpendidikan selalu akan berbicara. Sekolah juga tidak jaminan. Memang sekolah tidak jaminan. Apalagi nggak sekolah. Terus lagi kita. Nggak maksud aku gini loh. Kenapa? Iya. Kalau misalkan sekolah aja nggak jaminan. Apalagi kalau nggak sekolah. Kecuali memang ekonominya sulit banget. Sulit banget. Tapi ya sekarang kan juga udah banyak bantuan ya untuk sekolah gitu. Kebetulan aku itu hidup dari keluarga yang papaku tuh dulu susah banget. Susah banget. Dan dia sekolah aja tuh beasiswa. Dari kecil. Dari SD dia itu beasiswa. Jadi aku memang orangtuaku maunya. Aku itu sekolah. Anak aku juga sama kayak gitu. Sebelum papaku meninggal juga ada pesan-pesan lah gitu. Percayakan pendidikannya. Iya. Tapi memang itu fakta sih. Dan lucu sekali sih. Karena banyak orang Indonesia juga beberapa yang bilang. Ini sih ini nggak sekolah bisa sukses. Iya kan nggak semuanya ya kayak gitu. Iya kalau digomong seperti itu punya. Dari kain tetan yang sukses. Iya. Yang sekolahnya pasti lebih bahaya. Gimana ya. Sekolah sama nggak sekolah itu memang pilihan orang. Cuman. Kan memang dari pemerintah juga udah ditetapkan. Kalau sekolah itu ada wajib sekolah kan. Wajib belajar berapa tahun gitu. 9 tahun ya. Sorry-sorry. 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Ya itu aja sih ikutin dulu. Nantinya gimana. Misalnya udah lulus SMA dan nggak ada biaya. Dia mau kerja dulu untuk biaya kuliah. It's okay. Itu juga nggak apa-apa. Ya mereka kan juga buat aturan itu. Nggak sembarangan ya. Betul. Nggak suka-suka mereka sendiri ya. Pasti ada alasannya. Dan pasti untuk buat kita jadi orang yang lebih baik. Ya supaya negara ini maju. Iya. Kalau nggak nggak maju-maju kita. Gitu sih. Nah. Kamu mau kasih ikan TikTok nggak? Maksudnya? Kan TikTok-nya kan keren ini ya. Banyak followersnya. Nanti kalau misalnya ke depan. Kamu mau kasih nggak dia main TikTok? Kalau udah umur dia boleh pegang handphone. Mungkin boleh kali ya. 18 tahun ya? Iya. Mungkin aku kasih dia handphone sekitar 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Tapi aku. Kamu setuju nggak sih anak-anak itu boleh ada akun TikTok? Boleh. Maksudnya akun TikTok? Boleh ada akun TikTok. Membuat akun TikTok? Main TikTok. Anak umur berapa dulu nih? Anak-anak nih. Kita anak-anak nih. Jadi kayak anak-anak kayak umuran ya mungkin 3, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun. Oh 3, 5 tahun ngapain? Punya akun TikTok. Scrolling-scrolling TikTok. Kayaknya nggak perlu deh. Kalau untuk anak 35 tahun mau ngapain dia di TikTok? Soalnya takutnya kan yang di FYP itu kan macam-macam ya algoritmanya ya. Takutnya kedapetan lagi bagian yang, maaf ya. Kayak cewek-cewek yang pakai baju seksi. Iya nggak sih dok? Atau kayak misalnya kejahatan, kekerasan. Atau kan di TikTok juga banyak yang ngomong-ngomong kasar. Belum bisa filternya. Iya. Anak itu belum bisa kalau kita nggak jagain. Dan kita juga jagainnya gimana kalau scroll-scroll gitu. Jangan sih. Lebih banyak tontonan lain yang lebih bermanfaat menurut aku. Makanya menurutku dari semua media sosial yang cukup aman ya. Itu adalah YouTube sih. Iya. Karena ada YouTube Kids. Ada YouTube Kids. Dan sekarang kan banyak banget tuh akun-akun YouTube yang bikin kayak Miss Rachel gitu kan. Itu juga bagus. Edukatif dan komunikatif kan ke yang nonton. Kalau TikTok menurut aku nggak ada edukasi-edukasi sih kalau untuk anak 3-5 tahun. Makanya di TikTok dibuat peraturan, belum 18 tahun nggak boleh buat akun. Oh ya aku baru tau sih. Nggak boleh. Oh aku kira kayak 15 tahun boleh ya? Nggak boleh. 18 tahun itu nggak boleh buat akun. Kenapa? Karena pemerintah tuh sudah memberikan aturan bahwa you belum cukup umur nih untuk main TikTok. Masih belum bisa memilah yang mana benar-benar manusia. Coba deh live bawa Ken. Pasti langsung kena band. Oh iya iya. Ada aturannya kenapa? Bukan sembarangan lah. Kayak gitu. Supaya untuk menjaga si Ken-nya juga. Oh jatuhnya kayak apa sih? Kalau live itu kan mungkin karena sawer-sawer ya? Mungkin bukan memberikan tontonan yang baik ya. Oh oke. Bukan memberikan tontonan. Thank you Cika sudah datang ke sini. Luar biasa. Kamu punya anak yang luar biasa. Diberikatin luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan berkat pergi banyak orang. Puji Tuhan. Mau punya anak lagi? Untuk saat ini enggak. Sepertinya anak kamu berkat pintar-pintar. Siapa yang pintar? Bapaknya tuh emaknya nih. Sebenarnya kalau papanya itu secara akademis pintar banget. Makanya aku suka karena dia pintar banget waktu sekolah. Kalau aku biasa aja sih. Lebih ke kreatif mungkin. Secara fakta wanita lebih menyukai cowok yang smart ya? Dia pintar banget dulu dok. Makanya aku suka sama dia. Oke. Dia enggak suka sama aku karena dulu aku enggak terlalu pintar. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Sub indo by broth3rmax